Halo Scott Beauty, aku Diba Natasha dan di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian semuanya nih gimana sih caranya memakai parfum yang baik dan benar so stay tune guys pernah gak sih kadang-kadang kalau misalnya kalian pengen wangi gitu ya pengen ketemu gebetan atau pengen kondangan udah pake parfum tuh yang banyak semprot 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 semuanya tapi beberapa jam kemudian baunya ilang wah bete banget tuh nah kalau gitu langsung aja aku bakalan ngasih tau kamu titik yang gak boleh banget dilewatin pas kamu pake parfum, biar awet nah biasanya nih kalau misalnya kita pake parfum apalagi pengen kondangan gitu ya, langsung set 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 semuanya nah cara yang benernya itu adalah kamu semprot aja di pergelangan tangan kamu nah kalau udah diusap-usap kenapa makainya harus di pergelangan tangan? karena denyut nadi kita ini akan selalu aktif dan menghasilkan energi yang panas jadi energi panasnya itu bisa membantu untuk menyebarkan aroma parfumnya nah itu dia alasannya kenapa kita cocok banget pake parfum di pergelangan tangan yang kedua adalah di bagian leher nah coba kamu pake di bagian leher kayak gini set 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 kenapa sih makainya di leher? karena di leher itu adalah salah satu pusat dari urat nadi yang ada di tubuh kita jadi kalau misalnya kamu semprotin tuh parfumnya di bagian leher kamu apalagi di bawah dagu itu bisa banget tuh menjaga keawetan bau parfumnya oke selanjutnya adalah di telinga nah kalau di daerah telinga ini coba kamu pakenya tuh di daerah cuping telinga seperti ini nih tadaa nah kenapa di daerah telinga? karena daerah telinga ini tuh cukup hangat juga jadi bisa awet juga parfumnya baunya kalau kita semprotin di daerah telinga dan selanjutnya adalah di bagian siku dalam nah siku dalam itu disini ya kita semprotkan oke nah kenapa sih di siku dalam? karena siku dalam ini juga menjadi salah satu pusat nadi yang ada di tubuh kita makanya tuh sering banget kan kalau misalnya kita lagi disuntik atau masuk rumah sakit dokternya tuh suntiknya disini nih karena banyak banget nadinya disini yang selanjutnya adalah di rambut tapi ingat bukan disemprot kayak gini ke rambut langsung ya jadi kamu semprotnya tuh agak jauh nih kayak gini nah jadi ternyata rambut itu bisa menyerap wangi parfum secara baik nah rambut kita ini sering banget bergerak-gerak gampang bergerak dan sering banget ketiup angin jadi kalau misalnya ketiup angin dari aroma rambutnya ini bisa menyebarkan bau-bau parfum kita selanjutnya adalah di pakaian kalau di pakaian ini bisa awet banget karena kenapa? karena di pakaian ini lebih bisa menyerap baunya daripada di kulit kita jadi kalau bisa pakaian juga di baju yang banyak kenapa di pakaian? karena kalau di pakaian ini serat-serat pakaiannya itu bisa menyerap bau parfumnya sehingga baunya akan lebih awet lagi nantinya selanjutnya adalah jangan semprot parfumnya dari jarak dekat karena kalau misalnya dari jarak dekat bisa menimbulkan bercak di baju kita terus juga jadi gak nyebar gitu baunya dan paling cocoknya itu adalah jarak 15 sampai 25 cm yang terakhir adalah pake lotion sebelum pake parfum kenapa sih harus banget pake lotion dulu? karena kadang-kadang kalau misalnya kita langsung semprot itu kulit kita kering ya gak sih? terus juga kadang-kadang kalau kulitnya sensitif jadi suka gatel-gatel tuh jadi kalau bisa sebelum pake parfum kamu pake dulu hembody biar kulitnya juga terasa lebih lembab sepanjang hari kalau misalnya kamu takut nih baunya tercampur tenang aja gak usah takut karena kalau misalnya kamu pake lotion dulu itu baunya akan lebih awet lagi so guys itu dia tadi cara pake parfum yang baik dan benar semoga bermanfaat ya so see you on the next video bye-bye sub indo by broth3rmax